Intro Diduga akibat sopir ugal-ugalan, sebuah bus pariwisata rombongan siswa SMK terlibat tabrakan beruntun di jalur tol Jombang, Jawa Timur. Ya, kesilakan melibatkan tiga kendaraan. Bus menabrak truk gandeng dari belakang sehingga truk gandeng tersebut menabrak truk gandeng lain di depannya yang tengah parkir. Akibatnya satu orang tewas di tempat dan sembilan orang lainnya luka-luka. Hancur! Bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK PGRI Nganjuk tujuan Bali ini rusak parah setelah menabrak sebuah truk gandeng di kilometer 681-800 wilayah kecamatan Megalu, Jombang, Jawa Timur. Ini truk yang ditabraknya. Sama, hancur juga di bagian depan. Kerusakan ini bukan karena tabrakan adu banteng dengan bus, tapi karena menabrak truk lain yang ada di depannya. Truk yang mengangkut tebu seberat 30 ton ini sebelumnya ditabrak bus dari belakang. Kerusakan bagian depan truk diakibatkan karena setelah ditabrak bus, truk juga menabrak truk lain yang saat itu sedang parkir. Truk yang ditabrak sama-sama sedang mengangkut tebu. Dari informasi yang didapat sebelum menabrak truk, bus melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali saat akan melakukan pengereman. Pak, enggak kelihatan atau sebetulnya apa, Pak? Sebetulnya, sebetulnya kelihatan waktu itu. Saya buah ngeri, terus ngeri ada mobil parkir itu. Muktionos, supir bus, dan sejumlah saksi kejadian kemudian diamankan saat lantas Polres Jombang untuk dimintai keterangan. Akibat tabrakan beruntun ini, kernet bus pariwisata terjepit dan tewas di tempat. Sementara sembilan orang lainnya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Demikian laporan Umar Sanusi dari Jombang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!